Larutkan 300 ml susu cair dari 500 ml susu cair, 50 gr tepung terigu protein sedang dan 50 gr tepung maizena, Rebusi sosu cair, 100 gr gula pasir, 25 gr gula palem dan setengah sendok teh garam sambil diaduk sampai mendidih. Tambahkan 100 gr pisang ambon yang sudah dihaluskan, aduk rata. Masukkan larutan tepung terigu, masak sampai meletup-letup. Tambahkan 4 kuning telur yang sudah dikocok lepas, aduk rata. Masukkan 250 gr kelapa muda keruk lebar dan 50 gr kismis yang sudah dibelar 2 bagian, aduk rata. Tuang di pinggan tahan panas, tata potongan 2 buah pisang ambon yang sudah diiris setengah sentimeter, taburkan kismis, taburkan 1 sendok teh kayu manis bubuk dengan ayakan, letakkan di loyang yang sudah diberi sedikit air, oven selama 50 menit dengan suhu 160 derajat salvius. Terima kasih telah menonton!